Icom25Alpha Posped Receipt SK48 Jebol terus Pasang sebentar Baru Dijem sebentar aja Langsung jebol Belum nempel aja Sudah ngangkat sinyal SK48 ini Jebol terus Ganti baru Pasangkan ini Ke Receipt Dijem sebentar Langsung jebol Coba kita cek Pakai repeter Wah Besar sekali ya Bandingannya Perhatikan SWR Ini input Receipt Ditempelin ke ground Powernya jadi naik Harusnya Tidak pengaruh Karena ini Bocor Jadi Ke output RF pun Pengaruh Nah ini Bocor disini Ini dia Yang keroknya Dioda ini Selain dioda Banyak juga Penyebab yang lain Untuk kasus seperti ini Jadi kita Cek semuanya Kita cabut Diodanya Kita ganti dengan dioda Tapi CRF yang baru Dioda baru Sudah terpasang Tinggal kita solder Disini Disini sudah terlihat Ada beberapa solderan Yang sudah kurang bagus Kita solder ulang saja Biar awet Terima kasih telah menonton! Tidak pengaruhi Sampai pengaruhi Terima kasih telah menonton! Ini hasilnya setelah diganti dioda sedikit yang angkatnya nggak kayak tadi sampai full ini wajar dan normalnya memang segini nanti kalau sudah masuk PCB yang ngangkat sedikitnya akan hilang karena di PCB receive ada C kapasitor yang ngebuang ke ground sekarang tinggal kita cek powernya tadi 15 tidak stabil setelah ganti dioda lewat T20 ya sekolah 20 tuh dipanteng gini biasanya sekali panteng itu langsung jebol SKP8 ini sudah bertahan ya karena sudah RF sudah tidak bocor ini dipanteng agak lama 23 sebentar aja dipanteng langsung jebol nih lama dipanteng aman ya sinyal keluar aman ini ternyata kaya di ngelakdui kaya di ngelakdui kaya di siangun selama 5 menit untuk di jam dan hasilnya Alhamdulillah SK48 tidak apa-apa selamat dan normal tidak seperti pertama di jam sebentar langsung di gol